hai 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 ya teman-teman ya di sini saya membagikan tutorial membuka Hai share mode atau service mode TV ini Panasonic akari yang tipe-tipe menggunakan AC Zumbi 56 ini ya Hai Oke jadi Hai ceritanya ini pergantian mainboard karena mainboardnya ini rusak Hai jadi saya ganti dan hasilnya seperti ini karena terkadang penggantian itu tidak berjalan mulusnya Hai jadi gambarnya klis tapi tidak terbalik dan ini pick adalah LVDS mapnya atau pengaturan di panel di mainboard ya dan untuk cara mengubahnya akhirnya kita harus masuk service mode atau share modnya dan kadang itu ya kadang doser mengganti ini dianggap muda ya Hai ah cuma ganti itu aja kadang dianggap seperti itu sebenarnya tingkat kesulitannya juga tinggi ya karena kita kadang menghadapi kendala seperti ya seperti yang gambar di depan ini ya Hai gambarnya nge-clis Hai sebenarnya sangat mudah sekali mengatasinya cuma bagi teman-teman yang belum tahu caranya ikuti terus tutorialnya jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like-nya ya komen dan share ya agar channel saya berkembang dan membagikan tutorial tutorial seputar elektronik ya oke untuk caranya teman-teman ambil remote bisa remote bawaannya atau remote multi atau universal seperti ini ini Oke caranya teman-teman ikuti terus ya jangan skip biar enggak gagal paham caranya teman-teman tekan menu kemudian tekan angka 1147 Hai Oke disitu sudah muncul kemudian arah sini ya Hai pengaturan umum Hai Oke disini tertulis LVDS map nya ini harus kita ubah Hai ini harus kita ubah Hai caranya tekan ini terus saya ini bisa ini ya Hai oke bisa lihat teman-teman ya perubahannya kalau di angka ini ya dan ini sampai 15 ini bisa di angka dipilih mana yang jernih ya hai 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 saya milih yang ini ya Hai dan ini ada juga setelan logo mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya juga kenapa logo di TV tidak muncul setelah penggantian mainboard maka ini harus di aktifkan Hai seperti ini ya Hai saya tidak memilih mengaktifkan nya karena TV ini sendiri Panasonic dan kebetulan mainboard yang saya pasang adalah mainboard Toshiba jadi kalau saya saya aktifkan nanti tampilannya Toshiba nanti bingung oke kalau sudah untuk cara nyimpannya tekan menu lagi Hai Oke dan matikan lewat tombol remote Oke dan jika sudah dimatikan Hai di depan kembali hai 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 Oke berhasil ya teman-teman jadi langkahnya cukup mudah sekali cuma belum tidak semua orang mengerti Hai dan untuk gambar-gambar yang lainnya tidak ada masalah Hai normal semuanya Hai terkadang memang begitu untuk penggantian mainboard tidak selalu sama meskipun bentuknya sama tapi firmer yang didalamnya itu kadang berbeda bisa menimbulkan gambar terbalik maupun nge-clis dan solusinya seperti itu masuk ke service mode ya tapi untuk mainboard yang saya gunakan ini tidak bisa terbalik panelnya setiap kadang nge-clis aja ya temen-temen ya Hai pek gambar sudah sempurna berhasil ya Hai Oke jangan lupa dukung terus channel saya biar channel saya berkembang hai 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 hai